bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang noun di dalam pembahasan tentang noun ini ada beberapa sub bahasan sub bahasanya yang pertama adalah kind and function macam-macam dan fungsinya maksudnya adalah macam-macam dan fungsi noun itu sendiri kata benda ada empat macam kata benda dalam bahasa inggris apa empat macam itu yang pertama adalah common noun, kata benda umum apa contohnya dog kemudian man kemudian table dan lain-lain dog artinya anjing, man artinya manusia table artinya meja yang kedua proper noun kata benda yang menunjukkan nama sesuatu seperti friend, madrid, mr smith, tom, dan seterusnya yang ketiga abstract noun kata benda abstract contohnya adalah beauty beauty, keindahan centi, nyanyian courage, keberanian fear, ketakutan joy, kegembiraan kemudian yang yang keempat kolektif non, kata benda kolektif seperti crowd, kerumunan flock, kawanan, group, kelompok swarm, kawanan, team, team berikutnya non, can function as sebuah kata benda dapat berfungsi sebagai the subject of verb subyek kata kerja seperti apa contohnya tom rivet tom telah tiba bisa digunakan sebagai the complement of the verb be become sim komplement dari kata kerja be become sim itu artinya be itu menjadi become menjadi juga sim nampaknya contohnya apa contohnya adalah tom is a nectar tom adalah seorang aktor juga bisa digunakan the object of verb obyek kata kerja contohnya apa i saw tom saya telah melihat tom bisa juga digunakan the object of a preposition obyek dari proposisi atau kata depan contohnya seperti apa i spoke to tom saya berbicara pada tom non can also be in the possessive case non juga bisa digunakan pada bentuk possessive case apa itu possessive case possessive case adalah case dari suatu pronoun atau kata ganti ketika menunjukkan awanship atau menunjukkan kepemilikan apa contohnya tom's book bukunya tom jadi disini tom's book itu adalah bukunya tom merupakan kepemilikan oleh karena itu ditambah koma dan s pada orangnya yang memiliki itu oleh karena itu tulisannya disini adalah tom's book pembahasan yang kedua kita bahas tentang gender apa itu gender jenis kelamin ya tentu saja jenis kelamin itu ada dua pertama maskulin dan yang kedua feminin maskulin artinya laki-laki feminin artinya perempuan apa contoh dari maskulin itu contohnya adalah men men itu orang laki-laki dalam bentuk jama boys anak laki-laki selain itu juga male animal male animal itu artinya adalah jenis kelamin hewan ada hewan jantan ada hewan betina ada hewan laki-laki hewan perempuan maka pernon kata gantinya yang hewan laki-laki adalah he dan they kalau satu he kalau banyak they kata ganti maskulin ini yang untuk binatang yang laki-laki adalah he dan binatang laki-laki yang banyak adalah they kemudian yang kedua adalah feminine artinya adalah perempuan contohnya woman orang perempuan dalam bentuk jama girl anak perempuan dan juga female animal jenis kelamin binatang yang perempuan dan ini pernon kata gantinya bisa diganti dengan she atau they kalau dia perempuan itu si mereka tetap they sama antara laki-laki dan perempuan masculine or feminine non denoting pupil kata benda maskulin atau kata benda feminine yang menunjukkan orang itu yang pertama adalah kita bahas tentang different form artinya ini adalah perbedaan perbedaan bentuk atau bentuk yang berbeda beda maksudnya bentuk yang berbeda disini adalah ada lawan katanya seperti boy lawan katanya adalah girl gentleman lawannya adalah lady son lawannya adalah dokter apa itu boy boy itu anak laki-laki girl anak perempuan gentleman bapak-bapak lady ibu-ibu son anak laki-laki dokter anak perempuan juga bachelor bujang spender gadis husband suami wife istri uncle paman an bibi break room pengantin pria bride pengantin wanita man pria woman wanita windower duda widow janda jadi windower itu duda widow janda father ayah mother ibu nephew keponakan laki-laki niece keponakan perempuan exception kecuali baby baby ini gak ada jenis kelaminnya laki-laki ya baby perempuan juga baby bayi child juga demikian anak-anak cousin sepupu parent orang tua gak ada jenis kelaminnya parent bisa ibu bisa bapak relation hubungan relatif kerabat spouse pasangan teenager remaja kalau teenager itu bisa laki-laki bisa perempuan yang kedua pembahasannya the majority of none indicating capacity have the same form mayoritas kata benda menunjukkan pekerjaan mempunyai bentuk yang sama seperti artis artinya artis ya laki-laki artis perempuan juga artis cook memasak jadi yang memasak laki-laki perempuan tetap cook driver pengemudi laki-laki maupun perempuan namanya tetap driver kalau pengemudi guide memandu assistant assistant denture penari doctor doctor extra dan lain-lain jadi untuk mayoritas kata benda yang menunjukkan pekerjaan ini mempunyai bentuk yang sama baik laki-laki maupun perempuan exception kecuali kalau dianya adalah pelakunya seperti aktor aktor kan pelaku kalau aktris kan pekerjaannya kalau aktor kan pelakunya kalau aktor itu laki-laki kalau perempuan aktris jadi ini ada ada pengecualinya artinya kalau pekerjaannya itu gak ada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan tapi kalau pelaku pekerjanya itu ada seperti artis itu baik laki-laki perempuan tetap artis tetapi kalau pelakunya aktor itu khusus untuk laki-laki aktris untuk perempuan contohnya lagi adalah host itu pembawa acara laki-laki tapi kalau hottest pembawa acara perempuan conductor itu kondektur laki-laki conductrice kondektur perempuan manager 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 laki-laki manageris manager perempuan hair ahli waris laki-laki hairis ahli waris perempuan steward pramugari laki-laki stewardris pramugari perempuan hero pahlawan laki-laki heroine pahlawan perempuan waiters pelayan laki-laki waitris pelayan perempuan also salesman dan juga salesman salesman ini adalah penjual yang berjenis kelamin laki-laki saleswoman penjual yang berjenis kelamin perempuan sales laki-laki sales perempuan dan seterusnya but sometimes person is used instead of man woman sales person se-focused person akan tetapi kadang-kadang person ini digunakan dalam bentuk seperti laki-laki man woman atau perempuan dan lain-lain pembahasan berikutnya adalah plural jama the plural of non is usually made by adding s to the singular bentuk jama suatu kata benda biasanya dibuat dengan menambahkan s pada bentuk tunggalnya apa contohnya die die itu tunggal kalau mau jama menjadi dice dog tunggal kalau mau jama menjadi dog selambah s house tunggal kalau mau jama menjadi houses jadi disini adalah s is pronounced huruf s nya itu ditekan artinya ditaruh di belakang kata itu akan menjadi jama yang kedua non-ending o o ch ch sh s o x form the plural by ending s kata benda yang berakhir o atau berakhir ch atau berakhir sh atau berakhir ss atau berakhir egg membentuk jama dengan menambahkan s contohnya yang berakhir o tomato ditambah es menjadi tomatoes yang sh ditambah es pras menjadi prasis egg box menjadi boxes ch church menjadi church churches s s menjadi keys keys o tomato itu artinya tomat yang pras itu artinya sikat yang pok itu artinya kotak church gereja keys mencium selanjutnya non ending in y following konsonan from the plural by dropping the y and ending e i e s kata benda yang berakhirnya y setelah konsonan membentuk jamaknya dengan menghilangkan y dan menambahkan i e s contohnya baby menjadi babies country countries fly flies lady ladies berikutnya keempat non ending in y following a vowel from the plural by adding s kata benda yang berakhir atau diakhiri y setelah vokal jadi sebelumnya ada kata vokal huruf hidup membentuk jamaknya dengan menambah s contohnya apa boy kan sebelumnya itu huruf hidup o boy menjadi boys tinggal nambah s die dies donkey donkeys artinya kalau die guy guys artinya seorang cowok guys berarti cowok-cowok halo guys berarti halo cowok gitu pembahasan yang keempat uncountable non kata benda yang tidak dapat dihitung dalam uncountable non ini pembahasannya ada beberapa yang pertama adalah names of substances considered generally nama-nama substansi atau nama zat yang dianggap umum apa contohnya seperti bread roti cream cream gold emas paper kertas tea teh beer beer dust debu ice es sand pasir wafer wafer cloth kain jam selai sob sabun wine anggur coffee kopi glass glass oil minyak stone stone atau dibaca stone stone batu wood kayu yang kedua abstract noun yaitu kata benda abstract advice contohnya itu advice saran experience pengalaman horror horror pity kasihan beauty kecantikan fear ketakutan information informasi relief bantuan courage keberanian help membantu knowledge pengetahuan suspicion kecurigaan death kematian hope harapan mercy belas kasihan work bekerja yang ketiga also considered uncountable in ingilis juga dianggap kata benda yang tidak bisa dihitung dalam bahasa inggris adalah seperti bagik bagasi demik merusak lejij barang shopping belanja camping berkemah furniture mabel parking parkir with cuaca inilah yang dibahas pada uncountable noun kata benda yang tidak dapat dihitung pembahasan berikutnya adalah form of possessive case jadi bentuk bentuk possessive case koma yang berada sebelum s di atas is used with singular noun and plural noun not ending in s jadi s yang ada di atas itu maksudnya komanya ada di atas itu digunakan dengan kata benda tunggal dan kata benda jama yang tidak berakhiran s jadi kalau kata benda jama tidak berakhiran s itu ditambah s dan ada koma di atas nya contohnya a man job pekerjaannya seorang laki-laki main job jadi koma satu di atas s itu menunjukkan possessive atau kepemilikan the pupil choice pilihannya masyarakat men's work pekerjaannya orang-orang laki-laki the crowd quarters tempat tinggalnya crew a woman intuition intuisi seorang wanita the horse's mouth mulut kuda the buttress sob toko daging the bull's horn tanduk banteng a child's voice suara anak woman's call baju wanita the children's room kamar anak-anak ruses ekspor 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 rusia a simple apostrophe tanda petik tapi cuman satu is used with plural non ending in s jadi apostrophe yang setirah nah yang yang cuman satu tanda petik satu itu digunakan dengan kata benda jamak yang berakhir dengan s misalnya apa a girl school sekolah perempuan the students austral asrama seswa the angels nest sarang burung atau sarang burung elang the smith's car mobilnya keluarga smith jadi disini ditambai dengan tanda petik tapi cuman satu tanda petiknya pada huruf s berikutnya pembahasan selanjutnya adalah use of possessive case gimana penggunaan possessive case itu the possessive case is chiefly use of pupil countries or animal possessive case sering digunakan untuk orang untuk negara atau untuk hewan as sound above seperti yang ditunjukkan di atas tadi yang di atas tadi sudah kita bahas it can also beused ia juga bisa digunakan yang pertama off ship and boat digunakan untuk kapal dan perahu contohnya the ship bell bell kapal the yacht match tiang kapal pesiar yang kedua off plane train car and other vehicles though here the off contraction is saver bisa juga digunakan untuk pesawat terbang kereta api mobil kendaraan lainnya meskipun menggunakan konstruksi off disini lebih aman contohnya apa a glider's wing artinya adalah sayap pesawat layang maka yang lebih aman disini menggunakannya dengan off the wings of glider begitu walaupun a glider's wing itu juga benar tapi lebih aman adalah wings of glider sayap pesawat layang the train heating system sistem pemanas kereta yang lebih aman menggunakan off seperti the heating system of train off the train the heating system of the train artinya adalah sistem pemanas kereta ini menggunakan off lebih bagus atau lebih sempurna atau lebih aman yang ketiga in the time expression ekspresi waktu contohnya a week holiday liburan seminggu the dice paper makalah hari ini tomorrow's weather cuaca besok in two years time dalam waktu dua tahun ten minutes break istirahat sepuluh menit two hours delay penundaan dua jam pembahasan yang berikutnya adalah component apa itu component component itu adalah bentuk majumuk bentuk majumuk itu berarti ada dua digabungkan dua atau lebih digabungkan example of this contohnya adalah yang pertama non plus non jadi ada dua kata benda kata benda ditambah kata benda contohnya adalah London Transport transportasi London Fleet Street Jalan Armada Tower Bridge Jembatan Menara Hall Door Pintu Aula Traffic Wadden Petugas Lalu Lintas Petrol Tank Tangki Bensin Hiker Pejalan Kaki Sky Checker Pendung Kerak Langit Arrival Bank Tepi Sungai Kitchen Table Meja Dapur Winter Clothes Pakaian Musim Dingin Selain non dengan non itu juga yang kedua bisa non plus jaren artinya disini adalah kata benda digabung dengan jaren 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 itu adalah kata kerja yang diakhiri atau di berakhir dengan ditambah ing misalnya work menjadi working sit menjadi sitting itu bentuk dari jaren contohnya apa fleet picking memetik buah lari driving mengemudi truk call mining pertambangan batu bara wake living angkat berat boat watching mengamati burung self riding berselancar disamping dua di atas ada juga komponen itu terdiri tadi kan yang kedua non plus jaren maka yang ketiga ini adalah jaren plus non dibalik jaren dulu baru non contohnya apa waiting list daftar tunggu diving board papan loncat driving listen surat izin mengemudi landing card kartu pendaratan dining room ruang makan swimming pool kolam renang inilah pembahasan pembahasan yang kita bahas pada tamu ketiga ini tugasnya adalah supaya membuat catatan catatan berikut dengan arti artinya kemudian dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang demikian mudah-mudahan ada manfaatnya wallah mu'afiq ila kwamitarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima dikumpulkan 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 terima dikumpulkan dikumpulkan